oke teman-teman ada yang tanya kalau mau dibalikin seperti semula gimana caranya Pak Sam jadi komentar ini tuh ada di video saya cara membuat font Oppo dan Delmi itu berbayar menjadi gratis jika kalian belum tahu nanti link videonya saya sertakan di deskripsi ya nah jika kalian sudah terlanjur ganti font ingin mengembalikan font HP Oppo itu seperti semula caranya juga sangat mudah kita jawab sama-sama di sini supaya apa? supaya yang lain tuh kalau belum paham bisa memahaminya jadi langkah yang pertama kalian buka saja temsturnya kayak gini atau toko temanya ya kalian buka nah ini saya sudah ganti font teman-teman selanjutnya kalian pilih di bagian saya yang ada di sebelah sini nah kayak gini nah di bagian ini kan akan muncul sumber daya kutu ini kalian klik saja nah jika kalian sudah ganti font atau sudah ganti tema maka akan muncul seperti ini di bagian sini ada tema font wallpaper dan wallpaper dinamis nah klik saja di bagian font sebelah sini maka akan muncul font-font yang sudah pernah kalian gunakan nah yang sedangkan yang ada di pojokan ini adalah font defaultnya font bawaan dari publiknya jika kalian ingin mengembalikan font HP Oppo kembali seperti semula klik saja di bagian font defaultnya ini selanjutnya kalian terapkan disini kalian tunggu sebentar maka font tersebut akan kembali ke setelan pabrik teman-teman nah kayak gini ya kita close saja nah kalau bisa lihat ini fontnya sudah kembali seperti awal seperti pada saat kita beli HP Oppo udah gitu aja video saya kali ini semoga bermanfaat jangan lupa di like dan di subscribe channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami berikutnya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh